perbarui ilmu islam kamu bersama religiuan di tv1news.com dan tv1tonic bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim ma'ala sayyidina muhammadin solatan taghfiru biha jami'ad-dhunub wa'ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihatihi muqtada asyadu ala ilaha illallah wa anna sayyidina muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidila ajami wal arup amma ba'ad peminissa tv1 assalamualaikum nusantara yang dirahmati oleh Allah hadirin yang semoga dimudahkan hajatnya oleh Allah puji syukur pada saat ini bisa bermuajah dalam keadaan sehat wal afiat dan semoga kita bisa menela'ah rasul salallahu alaihi wa sallam baik sejak sebelum lahirnya atau ketika beliau masih kecil ketika beliau mulai dewasa ketika beliau sudah menjadi nabi ketika beliau hijrah dan lain sebagainya karena setiap yang dari nabi muhammad salallahu alaihi wa sallam itu pastinya adalah sesuatu yang memang indah dimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan berfirman lakotkan alaikum fi rasulillahi uswatun hasanah sudah ada pada diri rasul itu uswatun hasanah satu suri tauladan suri tauladan itu berbeda dari contoh kalau sesuatu yang kita bisa jadikan contoh tidak selalu bisa kita jadikan sebagai suri tauladan karena contoh atau seorang yang menjadi figur itu bisa kita teladani tapi tidak seluruh dari kehidupannya bisa kita tiru tapi beda dengan nabi muhammad salallahu alaihi wa sallam uswatun hasanah suri tauladan yang baik itu karena setiap yang di nabi muhammad itu adalah baik cara beliau makan, cara beliau minum jalannya, duduknya, marahnya, senyumnya, tangisannya dan seluruh dari nabi muhammad adalah sesuatu yang sifatnya bisa untuk kita tiru dan meniru beliau dalam hal-hal yang sifatnya mubah pun dijadikan sebagai satu pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimana masa kecil nabi muhammad salallahu alaihi wa sallam itu adalah masa-masa beliau dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penjagaan yang luar biasa beliau dilahirkan di kota Mekah di 30 hari setelah serangan Abroha ketika dia ingin untuk menghancurkan Kaabah dan dia ingin agar orang tidak datang ke Mekah untuk bertawaf akan tetapi datang ke Kaabah buatannya yang ada di Yaman sehingga dia berniat untuk menghancurkan Kaabah dan saat itulah Allah menurunkan bala bantuan yang sangat ringan yaitu burung-burung yang akhirnya hancurlah Abroha saat itu tantangan dari Abroha diterima oleh Abdul Muttalib kakek nabi muhammad salallahu alaihi wa sallam seperti yang saya sampaikan tadi 30 hari sebelum lahirnya Nabi Muhammad salallahu alaihi wa sallam maka ketika hancur pasukan Abroha dari burung-burung yang membawa sijil melempar mereka pasukan Abroha dengan batu yang terbuat dari api neraka sehingga mereka dijadikan kaasfi makkul seperti daun yang termakan ulat yang bolong-bolong itu yang terjadi pada pasukan Abroha saat itu Abdul Muttalib sendiri maju untuk menghadapi ribuan pasukan Abroha dan dia pun setelah menerima tantangan Abroha dia kembali ke kota Mekah dan mengatakan kepada penduduk Mekah untuk segera lari ke atas bukit karena dia mengatakan akan turun segera adab Allah karena ada orang-orang yang berniat untuk menghancurkan rumahnya maka di Kaabah itu beliau memegang Kaabah sambil mengatakan Ya Allah setiap manusia akan menjaga barang-barangnya maka jagalah barangmu Ya Allah yaitu Kaabah setelah hal itu terjadi dan hancurlah pasukan Abroha singkat cerita orang Mekah semakin mencintai dan mengidolakan seorang Abdul Muttalib yang memang memiliki fisik yang sangat sempurna tinggi semampai dengan wajah yang tampan dengan kulit yang putih kemerahan dan juga dia adalah seseorang yang memang benar-benar membela kota Mekah sehingga lahirlah Nabi Muhammad SAW di hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah karena saat itu mereka belum memberi satu bilangan khusus untuk mereka yang lahir maka mereka mengatakan atau memberi satu kelahiran seseorang dengan memberikan satu kejadian besar yang ada dekat dari kelahiran seseorang bayi yang ada di kota Mekah saat itu maka Nabi Muhammad yang lahir 30 hari setelah kejadian di Kaabah hancurnya Abroha dan lain sebagainya diberikan kelahiran Rasul sebagai tahun gajah lahirlah Nabi Muhammad SAW dan cahaya dari Nabi Muhammad SAW yang begitu terangnya sehingga membuat Siti Aminah bisa melihat bangunan-bangunan yang jauhnya ribuan kilo dan itu disampaikan sendiri oleh Siti Aminah R.A. kemudian cahaya yang luar biasa itu diabadikan di dalam beberapa kitab maulid yang Rasul SAW mengatakan sendiri tentang keindahan cahaya itu dan kita sering mendengarnya di maulid tiba kita dengarkan langit-langit itu menjadi terang-benderang sedangkan kita ketahui sendiri di dalam dia ulami guru mulia Habib Umar bin Hafidh mengatakan Sebelum Fajar karena ada Qobla ada Qobla kalau Qobla itu sebelum dengan tanpa ada batasan setahun sebelumnya itu bisa dikatakan Qobla kalau saya mengatakan dalam bahasa Arab setahun sebelumnya Qobla sana tapi kalau saya katakan Qobla itu Qobla adalah sesuatu yang sifatnya sebentar sebelum bisa cuma setengah jam atau satu jam saja tidak bisa dikatakan Qobla sana itu tidak bisa karena terlalu jauh tapi kalau saya katakan sebelum setahun maka saya mengatakan Qobla sana sebelum satu tahun yang lalu maka dikatakan oleh guru mulia Habib Umar bin Hafidh Wa Qobla Fajrin sebelum Fajar Abrozat Syamsul Huda lahirlah matahari petunjuk yaitu Nabi Muhammad SAW maka kalau kita gabungkan dua susunan maulid yang sangat masyur ini kita dapati bahwa lahirnya Rasul sebelum subuh dan membuat Cakrawala ini bercahaya sehingga cahaya itu lebih besar dari cahaya matahari karena cahaya matahari itu hanya bisa menerangi salah satu bagian bumi saja kita ketahui kalau seandainya matahari di atas dan bumi di sini seandainya Indonesia saat ini mendapatkan matahari maka daerah Amerika Selatan, Amerika Latin, Brazil, Argentina dan yang lain saat ini dalam keadaan malam hari karena mereka tidak mendapatkan cahaya matahari dimana cahaya matahari ini tertutup oleh bagian bumi yang sebelah atas tapi Nabi Muhammad SAW ketika lahir di atas bumi tidak hanya jazirah Arab saja tapi seluruh planet yang ada di atas seluruh langitnya menjadi terang-benderang karena berbahagia dan berekspresi atas lahirnya Rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam